Halo Sobat semuanya, apa kabar? Kembali lagi dan selamat datang kembali di channel Robertus News Di video kali ini, saya akan memberikan pelajaran mengenai pemberian komen atau komentar di dalam HTML Oke, jangan lupa ya teman-teman, yang belum subscribe, ditunggu ya untuk subscribe-nya ya Oke, kita langsung aja tanda-tanda yang lebar untuk mempersingkat waktu Kita buka dulu notepad-nya dan browsernya teman-teman Oke, disini saya akan mengajarkan kali ini mengenai komen di dalam HTML Oke, jadi komentar ini atau komen di HTML ini tidak ditampilkan di browser teman-teman Tetapi, dapat membantu teman-teman untuk mendokumentasikan kode sumber HTML Anda Jadi, tag komentar HTML ini dapat menambahkan komentar ke sumber HTMLnya Jadi, dengan menggunakan sintak sebagai berikut teman-teman Contohnya sintaknya seperti ini teman-teman, sintak dasarnya ya Tanda siku, tanda tanya Tuliskan komentarnya Tuliskan komentar Komentar di sini Jangan lupa, sorry kurang ini Terus Di belakangnya kita kasih lagi Tapi tanpa tanda seru Lalu kita save Nah, sintaknya seperti ini teman-teman nih Jadi, kalau kita eksekusi di sini Dia tidak muncul Tetapi, untuk penandakan Penulisan di dalam HTML Oke, sebagai catatan Komentarnya tidak ditampilkan di browser Tetapi, membantu Mendokumentasikan kode sumber HTML Anda Oke, jadi dengan komentar Anda dapat menempatkan pemberitahuan dan pengingat dalam kode HTML Oke, sebagai contoh Kita tuliskan ya teman-teman Contohnya, ini kan komentar di sini ya Terus kita kasih paragrafnya Ini adalah contoh komentar Di dalam HTML Oke, tutup Oke, lagi tutup Oke Kasih lagi, kalau misalnya mau kasih tag-nya lagi Boleh lagi, kita kasih tambahkan Ini Hanya Sebagai Informasi Saja Oke, tutup Kita save Jangan lupa save Lalu kita execute Nah Jadi, ini tag yang di dalam sini nih teman-teman Mau punya di sini Tidak akan ditampilkan Tetapi, sebagai Apa, tanda aja Misalnya kalian mau menjelaskan yang Definisi ini nih Kita tambahkan ya tag-nya di sini nih Supaya Orang-orang yang akan melanjutkan Pembuatan web Dapat lebih mudah membacanya Untuk Sintas di dalam HTML ini teman-teman Jadi, komentar ini Dapat digunakan untuk menyembunyikan konten teman-teman Jadi Konten sementara dapat disembunyikan Dengan menggunakan Sintas Apa Komentar ini teman-teman Contohnya satu lagi nih ya Contohnya kita mau menyembunyikan ini nih Kita tambahin aja ya Contohnya nih Misalnya istilah katanya tuh Dirimak lah Contohnya kita tambahin dulu Sebentar Ya, kita copy Ini ya Nah, ini kita rimak nih Misalnya kita mau buat Contoh program Tapi kita mesti ragu Kita rimak aja dulu yang lamanya Siapa tau kalau kita mau restore balik Lebih mudah teman-teman Kita save Kita refresh Nah, dia gak muncul ya teman-teman Kecuali kalau ini kita hapus Dia akan muncul jadi dua teman-teman Kita save Nah, itu contohnya ya Kita balikin lagi coba Kita balikin Bentar ya Kita save Kita refresh Nah Demikian teman-teman Jadi Disini komentar ini juga dapat digunakan Untuk menyembunyikan lebih dari satu baris Jadi Semuanya itu ada diantara Tag Yang ini teman-teman Diantara tag ini dan ini Maka akan disembunyikan dari tampilan Teman-teman Ini kan Tadi satu baris Kalau lebih dari dua baris Lebih dari satu baris Nah, caranya sama juga teman-teman Caranya Jadi caranya gini ya Kita buka dulu Kalau kita mau membunyikan Tag apa Contohnya dua baris Tanda tanya Strip to trip Contohnya kita copy aja yang ini Oke Oke Terus Kita contoh lagi Kita kasih image IMG Border Sama dengan 0 SRC nya Sama dengan Robertus News Titik JPG Teguh Al Sama dengan Robertus Tutup Kurung Terus kita tutup lagi Dengan tanda Strip trip Tanda Siku lagi Save ya Maka nih Nanti Komentar yang dua baris ini Juga akan Kita sembunyikan Teman-teman Tadi kan yang Contohnya di atas ini Kita cuma satu aja kan ya Sekarang kita akan Menyembunyikan dua Komentar nih Di dalam Dua baris Yang berbeda Kita save Kita refresh Nah dia gak muncul Teman-teman Yang ini nih Yang udah kita tambahkan Oke Jadi Komentar ini Sangat berguna Sekali teman-teman Untuk Programmer-programmernya Atau Pendesain Websitenya Untuk lebih mudah Membaca Dalam Sintak HTML nya Teman-teman Nah selain Menyembunyikan Dua baris Kita juga dapat Menyembunyikan Dalam konten Yang sebaris Teman-teman Nah disini kita dapat Menyembunyikan konten Yang sebaris Untuk Menyembunyikan Konten yang sebaris ini Kalian dapat Mengatikan Contohnya seperti ini Teman-teman Contohnya ya Bentar Bentar ya Oke Mana tadi ya Oke Contohnya Paragraf dulu Halo Teman-teman Oke Nah disini Kita mau ada Rimac nih misalnya Mau tambahin Ada kata-kata Yang kita mau hidden Di dalam Satu baris Di dalam Tengah Paragraf itu Kita tambahin aja Seperti ini Teman-teman Ini Contoh Teks Dalam baris Yang di Yang disembunyikan Oke Sebentar Sembunyikan Terus Kita Jangan lupa Tutup lagi Halo teman-teman Ini Contoh Sorry Jangan lupa Slashnya Lalu kita Save Maka Commenter yang disini Tidak akan dimunculkan Teman-teman Ini caranya Kalau kita menambahkan Di tengah Paragraf Sama aja Caranya sih Teman-teman Kita save Kita refresh aja Nah dia Gini kan Halo teman-teman Ini contoh Nah ini langsung sini dia Yang sini dia Lengkapin Oke demikian Teman-teman Untuk pembelajaran kali ini Mengenai Komentar Atau Komen Di dalam HTML Semoga Pembelajaran kali ini Membantu Teman-teman Selamat belajar Jangan lupa berdoa Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati